selamat menikmati saya lagi di NOSWARE channel, dalam tutorial ini saya akan menunjukkan bagaimana untuk reset Epson L4150, Anda bisa download resetter ini via link yang saya menunjukkan di deskripsi, jadi Anda hanya bisa klik linknya jika Anda ingin mendapatkan resetter ini sebelum kita reset Epson L4150, kita perlu disabilkan semua antivirus di sini saya hanya menggunakan proteksi Windows Defender, jadi saya disabilkan semua antivirus saya dalam proteksi real-time dan proteksi tempera, saya menunjukkan semua ini, kemudian kita bisa ekstrak resetter kita setelah itu kita bisa membuka program pengendalian, klik di sini dan kopi RG ini dengan CTRL C di keyboard dan kemudian klik notepad Anda bisa pastikan hardware ID di notepad kita butuh hanya ini kemudian kita butuhkan folder gigan di sini kemudian klik klik VL GAN dan klik License Manager dan kemudian kita bisa klik Add License di sini kemudian kita menunjukkan customer, company, and hardware ID tersebut di notepad kita tersebut di sini dan klik Save kemudian kita bisa klik button Create License Key kemudian kita bisa menggunakan folder gigan sekarang Anda mendapatkan folder gigan ini di folder gigan Anda copy Generated License Key ke folder reseter kita kemudian kita bisa menggunakan program pengendalian dan itu berfungsi dengan sempurna di sini kita pilih modern limb menjadi L4150 dan klik OK dan kemudian klik Particular Adjustment Mode dan kemudian klik Close Embed Counter dan klik OK dan kemudian klik Main Embed Counter dan klik button tekan button check di sini dan tekan button Initialize After Done dan klik Finish kemudian klik off printer Anda dan Anda bisa klik On lagi jadi printer Epson L4150 Anda bisa menggunakan lagi terima kasih telah menonton dan selamat tinggal